Beragam kostum unik menghiasi acara karnaval kemerdekaan rangkaian kegiatan Hood Republik Indonesia ke-79 di Desa Kadu Genep, Kecamatan Petir, Abupaten Syerang. Ada yang berdandan menjadi anak sekolah, ada yang memakai kostum tentara, ada yang memakai kostum pegawai, kostum pejuang, ada yang membuat kostum unik dari durulang sampah, bahkan ada pula yang memakai kostum hantu, mulai dari tuyul, pocong hingga maklampir. Ada pula anak-anak yang memodifikasi sepeda mereka menjadi kendaraan tempur seperti tang baja, serta ada juga warga membuat senjata dari pelepah pisang. Kepala Desa Kadu Genep, Muhammad Aopidi mengatakan, ada sejumlah rangkaian kegiatan dalam peringatan Hood Republik Indonesia ke-79 di Desa Kadu Genep, mulai dari pelaksanaan berbagai perlembaan, karnaval kemerdekaan hingga istigusah sebagai bentuk rasa syukur. Ya, luar biasa, saya sangat berbangga, terharu, berterima kasih kepada seluruh warga Desa Kadu Genep. Ternyata, antusiasnya begitu besar. Ini adalah runtutan dari acara perayana hari ulang tahun RI yang ke-79. Hari ini kita karena apa, lalu kemudian kita bagi-bagi doorpress, sekalian juga nanti kita bagi hadiah para pemenang juara-juara lomba. Dan nanti malam kita akan tutup dengan istigusah dan doa bersama. Ya, ini ke depan menjadi sebuah agenda besar dan pekerjaan rumah saya bahwasannya ke depan saya akan membuat desa ini semakin meriah. Dan satu esensinya bahwa saya ingin memeriahkan, lalu kemudian memberikan kebahagiaan terhadap warga desa yang ada di Desa Kadu Genep. Ini juga sebagai isarat bahwa dana desa bisa dirikmati oleh seluruh warga desa Kadu Genep. Karena semua ini didanai oleh APB Desa dari dana desa. Sementara itu, salah seorang peserta karnaval, Al-Fayani mengaku sangat senang karena pada tahun ini ada pelaksanaan karnaval kemerdekaan HUT Republik Indonesia ke-79 tahun. Sangat antusias masyarakat itu sangat luar biasa. Terutama dari lurahnya juga itu sangat luar biasa lurahnya dalam mengadakan festival sesuatu buat agusutan seperti ini. Kostum ini karena informasi darakan, jadi kostum ini sekitar 3 hari, 4 harian lah. Baru kelar? Ya, baru kelarnya. Semalam baru ngeberesin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!